selamat menikmati jadi ini dari Malaysia guys dan kuliah di UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta kalau gak salah gitu ya guys ya nah disini guys kalau kita biasa react dulu itu orang Malaysia yang bertanya kepada orang-orang Indonesia yang kuliah di sana dan sekarang orang Indonesia bertanya kepada orang Malaysia yang kuliah di Indonesia saya penasaran sekali bagaimana istilahnya jawabannya apa yang dia alami seperti itu langsung saja guys saya sudah penasaran kita play videonya let's go oke guys ini daripada channel Dwi Putri channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya terlebih dahulu untuk mereka supaya lebih giat lagi untuk membuat video guys let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke saya nak menebak, menerka lah kejap nih mungkin kalau menurut saya daripada penampilan daripada apa ya guys pakaian juga menunjukkan macam mana istilahnya orang Malaysia macam mana orang Indonesia macam itu kalau saya tengok yang dua disini yang dua disini orang Indonesia dan yang disini adalah orang Malaysia guys kalau saya tengok sebab apa? sebab gaya berbusananya macam nih jilbab-jilbab macam nih dekat Malaysia dada biasa dan macam itu dan face-nya juga memang berbeza guys ya kalau saya tengok ya macam itu lah kalau salah maaf ya jok kita tengok lanjut guys kembali lagi di Youtube Dwi Putri channel bersama saya Iin saya Ain baiklah teman-teman kali ini kita akan cerita barang atau QNA barang mahasiswa Indonesia asal Malaysia jadi untuk pertama silahkan perkenalan dulu nama jurusan fakultas dan universitas oke nama saya nama saya CTS video bagi fakultas dari fakultas pemikiran Islam dan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu lah guys ya ilmu Al-Quran dan tafsir itu gila-gila banget asli Masya Allah di dalam di dalam universitas Islam negari Sunan Kadijaga Jakarta hai Assalamualaikum nama saya Nadia Amira bin Fibra saya dari Kodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariadat Hukum UIN Sunan Kadijaga Jakarta jadi mereka ini mahasiswa asal Malaysia teman-teman juga ambil jurusan agama di UIN nah terus mau tanya nih panyaan yang pertama apa alasan kalian berdua ambil jurusan agama kalau sayalah menurut saya sendiri soalnya kalau di Malaysia tuh kalau kamu tak ambil SMA sekolah menengah agama kamu juga bisa melanjutkan kuliah di universitas yang berkaitan apa tuh berkaitan agama karena kamu gak punya bahasa ya oke ini baru pertama kali saya tahu guys ternyata disana itu ada SMA sekolah menengah agama seperti itu di Malaysia guys kalau kita tidak sekolah disana maka mau masuk ke jurusan agama itu agak susah katanya seperti itu tapi kalau di Indonesia mudah-mudah saja ya gitu jadi saya itu disini saya ditawarkan ada kursus sementara di Malaysia sebelum dihantar ke Indonesia jadi disana saya dapat peluang untuk belajar agama soalnya sebelumnya saya tak mengambil SMA kalau di Malaysia jadi kalau di Indonesia kayak Madras Alia gitu kan jadi punya basic dulu agama terus lanjut ke UIN tapi kalau di Indonesia sendiri bisa sih yang sekolahnya SMA umum bisa langsung lanjut ke universitas agama kalau di Indonesia seperti itu jadi lebih mudah seperti itu tidak sulit seperti itu tidak disusahkan seperti itu jadi harus memang kalau di Malaysia saya lihat tadi harus masuk ke SMA sekolah menengah agama yang khusus seperti itu baru boleh masuk ke universitas agama sedangkan kalau di Indonesia sendiri kita umum saja sudah bisa Indonesia memang sulit kalau Aisyah juga sama kalau saya saya dulu SMA dari SMA agama jadi terus lah terus di agama selanjutnya selanjutnya kenapa dari banyaknya universitas yang di Jogja ada UGM ada universitas selanjutnya UGM itu terkenal banget kalau saya lah kalau kami kursus di Malaysia menghususkan penghantaran ke UIN jadi ada banyak lah sebelum ini studen dihantar ke UIN Bandung UIN Surabaya tapi kali ini fokusnya ke UIN Jogja kami sama jadi jawapannya lebih kurang sama juga oke di Malaysia itu ada berarti kayak ini ya ujian khusus untuk masuk ke universitas islam negeri yang ada di Indonesia seperti itu oke berarti banyak juga ya teman-teman yang dari Malaysia tapi enggak di Jogja juga kan ada yang ke WIN BANDU tapi program di buka itu tahun-tahun kemarin tapi tahun-tahun ini lebih khususnya di Jogja kenapa kalian mau juga ke Jogja gitu enggak ke BANDU atau Jakarta WIN Jakarta kan juga ada yang terbaik juga tergantung sama pengurusan pengurusannya kami juga iya tapi sebelumnya kalian udah dikasih gambaran dok Jogja kayak gimana atau belum sudah dikasih penjelasan kayak BIVING gimana suasana Jogja suasana berarti informasi WIN itu dapatnya dari institusi yang mengajarkan berarti untuk pembelajaran sebelum masuk ke WIN itu sekitar berapa lama setahun ya khusus kepada pengajian Islam dan pengajian awal pendahuluan untuk bahasa Arab berarti bahasa Arab sama ilmu agama Islam yang basic lainnya nanti berarti setelah ikut tesnya baru memilih jurusan mana yang ingin diambil oke kita kan udah bahas tentang mengapa mereka masuk di WIN dan alasan alasannya nah terus ini udah mau semester 2 udah kurang lebih 6 bulan belajar di WIN apa hal negatif positif yang sudah didapatkan kurang lah dari WIN atau yang menghambat pembelajaran di WIN dan hal yang menyenangkan di WIN kalau saya itu banyak hal yang menyenangkan soalnya teman-temannya juga ramah ramah-ramah dan saya itu tertarik sih sama WIN sama teman-teman di Jogja cuman satu juga yang saya kurang asap rokok itu disini terlalu banyak asap rokok jadi saya sendiri kadang-kadang gak bisa gini guys perbedaannya asap rokok karena mungkin kalau kita tahu kita react yang di Malaysia seperti itu mereka memang dilarang untuk merokok seperti itu mau di kawasan yang ramai seperti itu kalau di Indonesia yaudah anak kampus yaudah bisa bernafas bernafas dengan baik ya sebenarnya saya juga saya juga kalau di Malaysia merokok di tempat-tempat awam itu bisa dikenakan sangsi jadi ada tempat khusus untuk merokok tempat merokok tuh harusnya di tempat yang gak ada orang gak mengganggu kenyamanan orang lain kalau disini udah ada larangan smoking tapi masih tetap merokok itulah bedanya larangan dicipta untuk dilanggar iya benar-benar kalau Aisyah sendiri kalau saya memang suka sama suasana Uwi keingatan saya kalau saya mulai-mulai masukkan saya gak tahu banget bahasa Indonesia walaupun sering lihat sinetron tapi ekspetasi saya gak sama seperti yang di sinetron misalnya bila saya jumpa orang-orang Indonesia itu kan kayaknya kok gak gak pede gak pede gak becus ketara jadi bila nasibah kawan-kawan juga memahami sangat-sangat friendly udah bisa memahami mungkin karena juga kita sering nonton event kali ya benar-benar juga sih sebenarnya antara di Malaysia maupun di Indonesia gitu guys kalau di Indonesia kita bisa menonton Upin-Ipin dan juga film-film lainnya seperti itu sedangkan kalau di Malaysia mungkin mereka menonton sinetron itu jadi agak-agak sinkron gitu ya jadi kita juga mendengar itu kayak oh langsung ngerti jadi 11-12 aja kan bahasanya Melayu sama Indon terus untuk yang negatifnya mungkin penjelasan dosen pakai bahasa Indonesia jadi menghambat pembelajaran itu ada pernah gak? kalau setakat ini yang apa yang saya kurang segit lah tapi enggak lah mengganggu banget cuma kadang-kadang saya lihat apa orang-orang ngomong Indonesia misalnya oh pantas sekali ya bahkan mereka orang Indonesia jadi saya saya pun angguk-angguk saya sangat tapi tiga itu lah orang Indonesia kan ramah kan jadi mereka oh baik saya gak paham saya tanya oh jadi ada polkons saling pakai ikatan jadi kalau gak paham tanya aja nanti mereka jelas biasanya kan orang Indonesia kalau ngomong terlalu cepat iya tapi yang masih men-translate oke bagus sih nah terus apa harapan kalian kedepannya selama kuliah di UIN ini last question harapan kamu semoga mungkin pembelajarannya lancar iya mudah sebagai apa mahasilai UNR negara negara asing iya jadi saya berharap supaya saya diberi kepahaman supaya dapat memahami bahasa-bahasa Indonesia atau sederhana yang apa me-explain segala macam pemata kuliahan jadi itu harapan saya dan harapan saya yang lain juga supaya dapat memperhatikan apa yang saya belajar di Indonesia dengan orang-orang yang akan di tanah air dia iya benar ok Nadia kalau saya saya ingin mengembangkan potensi-potensi saya sementara saya berada di Indonesia soalnya banyak yang bisa saya terokai bisa saya ceburi di sini dan saya juga ingin mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia dan saya praktikan di Malaysia misalnya bagaimana cara sosialisasi gimana gitu nanti saya akan praktikan di Indonesia berarti kalau untuk orang-orang itu masih ramahan orang Indonesia daripada orang malam atau sama agak soalnya saya itu orangnya malu-malu sih tapi saya punya teman dia paksa saya untuk jadi ramah benar iya disini memang harus seperti itu biar dapat teman iya soalnya juga orang Indonesia itu kalau kamu punya pendiam orang itu itu langsung dekatin tanya-tanya banyak tanya soalan betul-betul B2B saya pun menyenangkan kepalanya aja SKSD istilahnya ya SKSD betul tapi itu sih yang buat orang asing mungkin atau WHA itu jadi nyaman jadi punya teman gaji asing jadi seperti itu nah itulah teman-teman sedikit cerita dari teman-teman kita yang dari Malaysia pengalaman mereka kuliah di UIN Senang Kalijaga Yogyakarta jangan lupa masuk UIN tahun ini akan dibuka sudah pendaftaran mahasiswa baru dan kita akan jadi cutting persiapkan diri kalian guys jadi di UIN ini bukan hanya menerima mahasiswa Indonesia tapi menerima dari mahasiswa seluruh negara yang penting nilainya mencukupi dan bisa lolos di UIN ya bener jadi siapkan mental juga ya guys karena kuliah di Indonesia jauh dari negara kalian itu harus menerima harus harus menyiapkan segala hal utamanya mental harus berani kuliah sendiri jauh dari pada ya teman-teman asli negara kita oke segitu saja cerita dari kita semua cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kuena bersama mahasiswa Yogyakarta asal Malaysia ternyata seperti itu ya guys ya ketika ditanya ya kan ramah mana antara orang Malaysia dan juga orang-orang di Indonesia seperti itu kalau saya kira sih ada plus minusnya setiap negara tapi ya kan kalau kita bertemu dengan orang yang ramah pasti akan mendapatkan keramahan seperti itu tapi kalau kita bertemu dengan orang yang tidak ramah ya pasti sama aja seperti itu guys ya itu kesimpulan saya sih tapi kesimpulan teman-teman silahkan komen di bawah ya dan Masya Allah sangat bagus sekali ya konten seperti ini maksudnya adalah kita bisa tahu gitu bagaimana perasaan orang Malaysia ataupun anak muda Malaysia yang kuliah di Yogyakarta ini guys Uwin Jogja ini adik saya juga pernah kuliah di sana dan sekarang sudah lulus ya dan Masya Allah sangat-sangat bagus sekali ya semoga adik-adik ini semua ini ya kan sukses dan juga cita-citanya tercapai ya setiap urusannya dan setiap istilahnya yang diinginkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang baik ya dan juga bisa dipraktekkan dan diterapkan nanti di Malaysia ketika pulang amin amin ya rabbal alamin oke itu saja video kali ini guys jangan lupa like share komen dan subscribe buat teman-teman semua kepada channel Dwi Putri channel linknya ada di deskripsi ya guys ya support dan subscribe serta tonton video-videonya guys oke itu saja video kali ini terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax